Halo selamat pagi, subuh. Ini jam 3 pagi, jenis hari. Kita sudah masuk ayam layer kulet batch pertama di kandang 1. Ayamnya jenis wohman bagus-bagus. Seperti ini, satu baterai kita isi dua ke dalam. Ini dua, satu baterai isi dua. Total semua 5.160. Nih, kita lihat ya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Ini lagi ngapain, Mas? Kita sedang masuk kulet. Alhamdulillah, pagi ini. Kulet ya? Ya, betul. Berapa ekor? Hari ini masuk sekitar 5.000 ekor. 5.000 ekor. Terus ini jenis apa, Mas? Ini jenis merah nih. Lohman. Lohman. Lohman ya? Iya, betul. Lohman. Rencana kandang ini mau diisi berapa ekor semua? Untuk kandang ini kapasitas 5.160. Kalau skorpiofam, semua total kapasitas berapa? Sekitar 150.000 ayam. 150.000 ekor. 150.000 ekor. Uy, telurnya berapa banyak tuh? Waduh, bisa lima ton lebih. Lima ton, ya. Lima ton sehari? Iya, betul. Telurnya lima ton sehari? Betul, Pak. Wih, peternak milenial bener nih. Nih, lihat. Ini contoh peternak yang gak malu-malu ngangkat keranjang ayam. Gak malu-malu ngangkat keranjang ayam. 150.000 ekor loh. Kalau bertelur semua, insya Allah nanti lima ton sehari. Lima ton itu Kali seribu, lima ribu kilo. Lima ribu kilo, satu kilo kan enam belak butir. Jadi ketahuan ya, satu hari berapa ribu butir. Dari 150.000 ekor. Jadi persentase bertelurnya udah ketahuan. Kira-kira begitu. Nah ini saya ulangi lagi. Ini jenis wahman dari Haci Omas Adisatwa. Pengalaman bagus-bagus si ayam kulitnya. Kita pilih yang terbaik aja untuk kandang kita. Nah nanti kita tinggal kasih air minum. Kemudian dikasih elektrolit. Untuk mencegah mengurangi stresnya. Stres perjalanan. Kemudian kita kasih Obat herbal. Mau tanya obat herbalnya di ini aja. Inbox aja ya obat herbalnya. Obat herbal yang sudah diproduksi Fabric. Jadi insya Allah kita Targetnya sih Dalam beberapa Minggu ini dia bertelur. Ini umurnya Masih 16 minggu. Lohman bagus-bagus. Ini dia belum minum ya, belum makan. Masih belum kenal areanya. Masih istirahat dulu. Masih tidur dulu ya. Kemudian setelah dia Normal kembali Dia akan Minum dulu. Setelah minum baru kita kasih makan. Makannya masih makan grower. Karena dia masih 16 minggu ya. Nanti Setelah dia mendekati 18 minggu Baru kita campur. Campur makannya pakai layer Produksi. Pelan-pelan. 75 25 50 50 25 75 Dan 100 Layer Diharapkan nanti Lebaran 2024 Kita sudah mencapai puncak Masa produksi 150 50 ribu ekor ayam. Insya Allah. Nah. Ini kan bagusnya. Ini masih kandang Baterai dan air minumnya Masih pakai talang. Belum pakai Pakai nipel. Jadi kalau kita Hasilnya Ada. Kita akan Rehab kandangnya pakai nipel. Begitu kira-kira. Oke ya. Dr. Rajali Yahya Jalan-jalan. Ini jam 3 Lewat 18 Pagi Dinihari Daerah Baru Sampai dunia. Jangan lupa Subscribe Share Like Comment Yang mau beli telur Boleh Kalau udah produksi Nanti kita 5 ton sehari Kita perlu Grosir-grosiran Telur Yang bisa Datang ke kandang Jemput Kita kasih harga Kandang Nah telurnya Fluktuasi ya Harga telur fluktuasi Oke Ini demikian ya Ini situasinya Di Kandang Scorpio Pagi hari Hari Kita bongkar Ini Kita bongkar Ini Keranjang-keranjang kosong Sudah kembali lagi Ke atas Druknya Begitu Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati